G Pro Superlite X NYK Eh, enggak-enggak guys, tapi beneran sih Ini mouse persis banget sama G Pro Superlite Penasaran kan? Yuk kita bahas aja Ini adalah mouse G Pro Eh, salah NYK Nemesis Nest MQ31 Nah, mouse ini tuh, kalau kalian lihat Persis banget sama G Pro Superlite Ini adalah sesuatu yang bagus banget sebenernya Karena kita tahu sebagus apa shape G Pro Superlite Pertama kita coba unboxing dulu aja Kotaknya cakep ya, rapi banget Warna hijau, khas NYK Begitu dibuka, dalamnya ada mouse-nya Terus di bawahnya lagi ada kabel Dan kita juga dapat extra mouse fit sama manualnya Nah, ini mouse-nya Dan ini tuh pelek banget sama G Pro Superlite Lihat deh, dari dimensinya Ini tuh kelihatan sama persis 125 x 63,5 x 40 mm Jadi molding yang dipakai mouse ini Itu persis banget sama moldingnya G Pro Superlite Menurut gue, ini tuh pinter banget Karena kita sendiri udah tahu ya Gimana enaknya shape dari G Pro Superlite itu Gak kayak brand lain yang ngomongnya itu clone G Pro Superlite Tapi ternyata diubah-ubah Dibikin lebih kecil ukurannya Nah, itu pasti beda feelnya Kalau di Nest MQ31 ini Yang beda itu hanya beratnya aja Terpaut sekitar 5-6 gram Jujur yang gue suka dari mouse ini itu Punggungnya atau pundaknya ya Ini tuh persis banget sama G Pro Superlite Jadi enak banget kalau di kepalan tangan kita ya Ini tuh kalau meluk-meluk mouse-nya ya Itu pas banget Dan jujur, ini tuh game changer banget Sebagai contoh ya Kalau mouse yang gue pake sehari-hari Inno X2 ya Bagian punggungnya itu gak setinggi Nest MQ31 ini Jadi kalau dipegang itu Masih kerasa kopong di kepalan tangan kita Beda banget lah pokoknya Sama Nest MQ31 ini Terus gue mau kasih apresiasi juga Desainnya yang clean dan rapi Logonya itu cuma ada di samping ya Kecil banget ini Sama di bagian bawah Kalian juga bisa lihat PTFE Fit-nya itu Udah ada di tiga bagian Atas, bawah Sama di tengah Dekat sensornya Terus di bagian kiri Ada tombol on and off Di bagian kanan Ada tombol switch Untuk koneksi Karena ini koneksinya Sudah ada tiga ya Kayaknya zaman sekarang Mouse-mouse 300 ribuan itu Rata-rata koneksinya udah lengkap banget Jadi kalau kalian mau praktis Bisa pakai Bluetooth-nya Dan kalau kalian lagi ngecas Kalian bisa pakai Koneksi wired-nya Untuk baterainya sih Gue gak bisa ngomong banyak Karena gue baru pakai Mouse ini Sekitar 3-4 harian Dan baterainya itu Masih di sekitar 60%an Ya perkiraan gue sih Baterai 300 mAh-nya ya Itu bakal tahan Kira-kira Satu mingguan lah Nah meskipun 300 ribuan Mouse ini itu Juga udah pakai TTC switch Jadi bisa bertahan Sampai dengan 80 juta klik So udah dijamin Bakalan awet banget Dan tahan lama Nah untuk kalian yang suka Custom-custom Mouse ini itu Juga udah dilengkapi Dengan software Yang lumayan bagus Pastinya Disini kalian bisa Custom tombolnya Kayak misalnya ini ya Backward-nya diganti Jadi tombol makro Terus bisa atur di PI Sama ini juga ada Kayak mini RGB-nya gitu ya Jadi di PI Lite-nya Bisa kalian atur juga Terus kita juga bisa Bikin makro Bahkan ngatur De-bounce time-nya Sesuai selera Ini by the way De-bounce time-nya Bisa sampai 0 ya Zero de-bounce time ini Juga seharusnya itu Kayak rapid trigger gitu ya Gue bakal jelasin ya Di caption di bawah Nah enggak semua mouse itu Bisa zero de-bounce time Kayak misalnya contohnya Mouse daily driver gue Inno X2 Ini tuh gak bisa 0 de-bounce time Terus kalau Fantech area Ini bisa ya Zero de-bounce Nah gue tes di game FPS Sebenernya Enggak terlalu berbeda sih Dari mouse-mouse lainnya Tapi yang jelas Ini tuh pasti Lebih enak Buat di-spam click No route No you don't Oh Oke kesimpulannya gimana? Jujur mouse 300 ribuan sekarang itu makin lama makin bagus Yang diuntungkan ya kita-kita sebagai customer Apalagi ini resep pasti ya Shape G Pro Superlight itu udah pasti disukain Dan gue ngerasa ya kalau untuk mouse gaming Shape itu adalah nomor satu yang paling penting Kalau shape-nya udah cocok dijamin kalian bakal betah sama mouse-nya Oke kayaknya sampai segini dulu aja videonya Buat kalian yang mau beli mumpung stoknya masih ada Gue taruh linknya di deskripsi atau di product tag disini ya Tentunya udah gue pilihin yang paling murah Dan cashbacknya paling banyak Oke jangan lupa di like dan di subscribe Divini PAMIS DELU